buku panduan yang di lembar-lembar belakang yang depan memang peraturan-peraturan pasal-pasal. Yang di kebelakang itu tentang TV. Tentang TV, tentang bagaimana penafakan diakfosa, bagaimana terapi, bagaimana macam-macam ya di situ. Itu Anda bisa baca di situ. Oke. Kita diskusi hari ini. Apa itu TV? Definisinya apa? Silahkan. Silahkan. Ayo, Alfian. Mohon maaf, tidak terdengar, dokter. Oh, sorry, sorry. Maaf. Halo, suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar? Ya, sudah, dokter. Oke. Definisi TV, silahkan. Infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa, dokter. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Silahkan. Kami kasih komentar. Infeksi pada paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Yang lain? Silahkan. Kami komentar. Infeksi yang disebabkan Mycobacterium tuberculosis dapat mengenai paru maupun ekstra paru. Bisa paru maupun ekstra paru. Oke. Ini kasih tambahan. Bisa paru, bisa ekstra paru. Oke. Yang lain? Kasih pendapat? Tujuh, tidak setuju. Oke. Jadi, intinya itu infeksi Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium itu bisa tuberculosis, bisa jadi non-tuberculosis. Mycobacterium ada yang non-tuberculosis. Itu istilahnya MOTT. Mycobacterium older than tuberculosis. Itu kasusnya tidak sebanyak. Kasus MTB, Mycobacterium tuberculosis. Jadi, infeksi TB, MTB itu bisa mengenai paru, bisa mengenai di luar paru, organ di luar paru, atau ekstra paru. Infeksi yang di paru, yaitu mendominasi. Ada laporan sekitar 70-80 persen kasus TB itu mengenai paru. Jadi, sebut pulmonary tuberculosis. Pulmonary tuberculosis yang mengenai pada parenkim paru. Namun, ada kasus yang ekstra paru, itu bisa mengenai hampir seluruh organ. Misalkan otak, bisa jadi pada meningannya, jadi meningitis TB. Kalau pada mata, bisa otitis TB. Kalau telinga, otitis TB. Terus kemudian laring, laringitis TB. Kemudian kulit, skloval derma. Terus kemudian benjolan, bisa limfadinitis TB. Bisa jadi di pleura, pleuritis TB. Terus kemudian bisa jadi di perikat, perikat TB. Bisa diusus. Bisa juga dikinjal. Bisa juga di, maaf, di testis. Juga bisa di ovarium. Bisa jadi semua bisa terkena. Termasuk di tulang. Itu juga bisa terkena oleh TB. Dan kasusnya, ya, sisanya sekitar 20-30 persen. Itu di bagi rata semua kasus. Jadi nanti Anda akan banyak temui di lapangan, di masyarakat. TB itu kasusnya di paru. Jadi, itu terkait dengan nanti transmisinya dari TB ini. Transmisinya bagaimana TB ini? Melalui apa? Droplet, dokter. Oke, droplet ya. Droplet. Melalui droplet. Jadi, seseorang yang terinfeksi TB, dia batuk atau bersin, atau dia sekedar berbicara tanpa menggunakan masker, itu kuman TB-nya bisa terbawa melalui droplet, keluar, dan itu droplet-nya terhirup oleh orang lain. Masuk ke seorang nafas orang lain, dan masuk ke seorang nafas, kemudian bisa tumbuh TB di sana. Namun yang perlu diketahui, ada yang sudah download yang slide-nya tadi? Saya sudah, dokter. Itu ada slide PT saya tentang TB-PM ya. Oke, boleh Anda bantu tampilkan? Iya, dokter. Leolita ya. Leolita, saya kasih otoritas. Ya, oke. Ini kita ambil yang TB saja ya, ada di update-nya. Saya akan tampilkan yang TB saja. Next slide, lanjut. Oke, tadi definisi sudah. Ini kolaborasi dengan TB. Nah, TB ini infeksi menular ya, dapat disembuhkan. Karena infeksi menular, dia tersebut kan, bukan turunan, bukan guna-guna, bukan sancet. Ini penyakit infeksi, dan dapat disembuhkan. Lanjut, next. Oke, ini faktor resiko terjadinya TB. Lanjut, next. Ini berhubungan dengan diabetes. Kasusnya cukup banyak di dunia. Ya, next. Ini disebutkan bahwa masalah TB ini, masalah kesehatan dunia, bukan hanya di Indonesia. Dulu, waktu zaman revolusi industri di Eropa, kasus TB banyak di sana. Karena waktu itu, ada namanya silikotuberkulosis. Waktu industrialisasi, modernisasi, di Eropa cukup tinggi. Produksi termasuk silika itu, debu silika masuk ke dalam paru. Nah, silika itu, kalau masuk ke dalam paru, akan ditangkap oleh makrovac. Sementara kita tahu makrovac itu adalah pertahanan tubuh melawan TB. Kalau netrofil untuk bakterial, kalau makrovac itu untuk TB, kalau isenofil untuk alergi. Diferensiasi dari leikosid. Nah, kemudian pada kasus silika tadi, silika itu akan dimakan oleh makrovac, divagosid, namun karena tidak bisa menghancurkan silika, maka yang hancur bahkan makrovac-nya. Ada benda asing, silika didatangi oleh makrovac, dimakan, dimakan, dimakan. Akhirnya makrovac-nya hancur semua. Nah, kemudian ada infeksi TB mengenai pada pasien tersebut dan didapatkan makrovac-nya lemah, kan, habis, kurang. Akhirnya pasien-pasien yang zaman itu banyak yang jadi TB. Itu salah satu puncak dari kasus TB. Kemudian kasus TB dunia ini mulai penanganan oleh WHO, 1995, mulai terorganisir, mulai terorganisir di dunia. Kemudian setiap tahun, WHO membuat report, report tahunan, report TB tahunan, setiap tahun membuat laporan. Dan next, selanjutnya, bahwa di Indonesia ini termasuk penyumbang TB. Sempat Indonesia juara 2 dan saat ini menjadi, oh, tahun lalu menjadi juara 3, saat ini menjadi juara 2. Kasus yang pertama ada di India, kemudian China, terus Indonesia. Kontak ganti antara Indonesia dengan China. Kalau kita lihat data bahwa perokok dunia terbanyak adalah China, kemudian yang kedua India, yang ketiga Indonesia. Indonesia juga tidak jauh-jauh dari peringkat ketiga dengan TB. Di situ ada di Afrofen, Anda bisa lihat bahwa TB di Indonesia untuk kasusnya cukup tinggi, juga Indonesia termasuk penyumbang TB MPR dan TB HIV. Nah, TB HIV, pasien TB, semua pasien TB, Anda harus cekkan HIV-nya ya. Karena bisa jadi, pasien itu terlihat gejala TB-nya karena dia memiliki HIV. Indonesia pernah, tapan waktu itu, juara 5, dikalahkan oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan sempat mengalahkan Indonesia karena waktu saat itu diketahui bahwa kasus HIV di Afrika Selatan cukup tinggi, sehingga kasus TB-nya juga jadi banyak. Namun, di Indonesia kasus HIV juga akhir-akhir ini marah. Banyak. LGBT dan lain-lain itu menyebabkan kasus HIV juga banyak. TB juga akhirnya muncul ke permukaan lagi. Indonesia naik lagi peringkatnya menjadi juara 3, sempat juara 2, terus naik turun, bersaing. Makanya ini perannya Anda nanti sebagai dokter untuk bisa membantu menekatkan diagnosa TB, memutus mata rantai penularan TB, menyembuhkan pasien TB, tidak sampai tertular, ataupun kalau mereka terinfeksi, diobati sampai sembuh. Seperti itu. Kalau MDR ini multidrug resisten anti-resisten. Jadi resisten terhadap rifampicin dan isonia. Next. Nah ini data dunia, penduduk terbanyak dunia ini adalah China, terus kemudian India, Indonesia itu penduduk terbanyak dunia keempat setelah Amerika Serikat. Amerika Serikat itu juara penduduk dunia ketiga, terbanyak ketiga, kemudian baru Indonesia, penduduk terbanyak dunia. Namun di Amerika kasusnya sudah mungkin sedikit atau tidak ada. beberapa orang Indonesia yang akan ke Amerika baik perjalanan maupun studi, itu pasti diminta untuk surat bebas TB untuk mengetahui apakah ada TB-nya aktif atau tidak. Namun TB, TB itu bisa laten. Jadi seseorang yang terinfeksi TB, itu bisa jadi dia tidak bergejala, tidak menjadi disis. Infeksi itu kuman TB-nya masuk ke dalam tubuh seseorang yang tadi droplet tadi. Namun orang tersebut tidak memiliki gejala. Dari fotonya yang normal, dari hasil sputum BTA-nya juga negatif. Untuk mengetahui TB laten, artinya orang itu memiliki kuman TB yang dorman, yang tidur, dan itu berpotensi untuk menjadi bangun dengan adanya imunitas yang turun. Salah satunya diabetes, salah satunya HIV, itu menyebabkan TB yang menyebabkan 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 TB yang menyebabkan TB yang menyebabkan nah ini secara-nya Anda bisa pelajari bahwa TB bukan hanya mengenai pada orang-orang ekonomi yang kebawah. Siapapun bisa terinfeksi oleh TB tidak memandang. Bahkan mungkin orang-orang yang yang kaya, yang pola makanya tidak teratur, beresiko lebih karena bisa jadi THP dan menjadi TB aktif mungkin bisa jadi lebih besar. General Sudirman kalau Anda tahu waktu perang kan ditandu, terus kemudian batuk darah, nah itu disebutkan di sejarah beliau memiliki satu paru karena satu parunya rusak. Yang lain-lain juga ada penembus itu juga disebutkan pernah terinfeksi COVID-19. Lanjut, next. Nah ini kuman TB itu kita lihat ukurannya seperti itu. 1 sampai 10 mikron ya. Dengan kali 0,2 sampai 0,6 mikron lebih besar daripada kuman COVID-19. kuman COVID-19 ini 0,1 mikron. Lebih besar sedikit dibandingkan Sarkov 2. Ini kewarnaan di situ dengan kewarnaan batang-batangan asam dengan zil-nilson akan terlihat warna garis-garis merah. Itu Anda bisa lihat merah. Kemudian sebenarnya kuman ini bisa dibiarkan, ditumbuhkan, di kultur. Jadi kalau Anda menulis kultur sputum MTB. Beda sama penemoni. Pada penemoni ada kultur sputum gram. Kultur sputum airup. Kalau smir sputum gram. Itu pada penemoni. Kalau pada TB, smir sputum BDA. SP. Kalau kulturnya kultur sputum MTB. Nanti kita lihat di next selanjutnya ada slide-nya. Mati terhadap sinar matahari, panas, dan UV. Jadi perlu diperhatikan ini pada pasien-pasien matahari. Masih bermuda ada kekularan di dalam orang tuanya pernah saat ini anaknya Robert Koch menemunya ini 24 Maret diperingat Siti sebagai hari TV dunia 24 Maret bukan layarnya Robert Koch tapi saat kali pertama Robert Koch mengumumkan penemuan kuman TV pendapat novel penularannya seperti ini ada satu kesamber lagi yang di kolom hitam itu pira berbicara, batuk dan bersin-bersin yang paling tinggi ini jumlah kumanya ini pentingnya perjalanan alamnya dari TV seorang yang dari Melayu bisa jadi kumanya masuk ke dalam talon napasnya infeksi kumanya bisa durman tanpa kejala tanpa tanda-tanda adanya keluhan respirasi dan ini tidak menular berbeda dengan COVID-19 berbeda dengan COVID-19 COVID-19 ini seorang yang ketularan Sarkov 2 tanpa kejala itu bisa menular berbeda penyakit berbeda ini kalau ini dia tidak ada kejala tibinya dorman di dalam paru dan ini tidak menular seperti itu kemudian sebagian besar 90% itu akan menjadi tidilaten yang tadi ada kita sebutkan CTSD supercoolin skin test atau mantuk test kemudian yang lain dengan igra igra lebih sensitif dibandingkan DST OTSD disuntik di tangan sisi sisi volar itu dicek 24 jam 24 jam akan kita lihat adanya indurasi kemerahan indurasi itu menetakan sebagai positif lebih dari 10 mili nanti ada kriteria sendiri nah hanya 10% yang akan menjadi tidil aktif disitu dan salah satunya ada diabetes HIV imun kompromis yang lain pasien-pasien yang SLE yang menggunakan steroid itu bisa jadi mempermudah termasuk kelompok yang 10% nah menjadi TB disease atau penyakit TB disease sakit TB TB-nya ini bisa TB paru bisa extraparu yang keluarganya atau orang sekitar yang menular itu TB paru terus kemudian dia bisa jadi tertular dan bermanifestasi sebagai TB extraparu nah yang seseorang ini yang yang baru ini bisa jadi menularkan lagi ke orang lain kalau dia memiliki TB paru juga kalau dia TB extraparu ya tidak menular dia sebutkan literatur transmisinya melalui soplet kalau misalkan orang sakit dengan TB extraparu misalkan lymphadenitis TB tidak menjadi penular sekali kalau dia multi organ TB lymphadenitis kemudian ada TB parunya itu ya menularnya dari TB paru pengaruhnya nanti adalah dari pengobatan nanti di next selanjutnya atau OAC itu lebih mudah untuk masuk ke paru ke jaringan parenkim distribusinya lebih gampang dibandingkan ke organ lain sehingga pengobatan TB paru bisa lebih pendek dibandingkan TB yang utama kemudian apabila tidak diobati meninggal 50% meninggal tanpa terapi jadi perlu kita KIE betul pada pasien-pasien itu tidak mau berobat minta obat-obat alternatif obat herbal nanti datang dalam kondisinya sudah berat dan ini kita temukan ada pasien yang di rumah sakit sudah kita KIE sudah kita beritahu bahwa ini TB tidak mau berobat cari alternatif kemudian beberapa saat kemudian datang dengan kondisinya lebih berat penemoni TB-nya tambahan insulta TB-nya lebih luas kemudian disertai dengan gangguan yang lain anemi gangguan pinjal gangguan liver karena pengaruh mungkin toksik dari obat herbalnya jadi obat herbalnya ditambah dengan berbagai macam komponen yang tidak seliti ini baik dicampur dicampur juga next ini tidak usah ya jalanya kita identifikasi pasien TB paru karena penyakitnya paru TB paru sebenarnya sama dengan penemoni penemoni atau TB paru sama kalau penemoni kemarin sama ya kalau TB paru itu karena kumahnya spesifik yang TB kalau penemoni bisa jadi kita sebutnya sebagai tidak spesifik kalau TB ini kumahnya kuman spesifik MTB kalau penemoni kemarin kan selain bakterial MTB ini bakteri juga kalau penemoni kemarin kan selain bakteri kan ada yang lain samur parasit ada virus kemudian batuknya lama lebih jauh dua minggu minimal dua minggu bisa lebih lebih atau yang minggu-minggu bahkan berbulan-bulan terus dahaknya kadang bercampur darah tidak harus ada darahnya tapi ada bisa jadi ada darahnya karena pemburu darahnya pecah kemudian ada dahak kadang berwarna putih jarang yang berupa warna kalau berupa warna itu biasanya jadi kuning jadi hijau itu biasanya ketumpangan dengan infeksi bakteri atau penemoni jadi Anda kalau waktu anak melesa pasien Anda bisa keluarkan dari anak melesa kira-kira pasien ini batuknya akut atau kronis kemudian kalau akut diantara kronis bisa jadi Anda bisa amati oh benarnya batuknya kronis jahaknya putih tapi dalam beberapa waktu terakhir bisa saya dengan jahak yang berupa warna jadi jadi banyak jadi kun jadi cu nah itu bisa jadi Anda identifikasi seperti ada TB dengan sekunder infeksi penemoni kalau ada setan nafas apabila pasien susu terasnya cukup luas ada setan nafas akan lemah akan lemes demam juga bisa terjadi masih Anda ingat ya yang kemarin kalau penemoni kan ada batuk kemudian ada dahak yang gendel kemarin kemudian ada demam kemudian ada sesak sama mirip ya mirip jalannya dengan penemoni bakterial yang penemoni kemudian badannya lemes nafsu makan turun dan turun keringat malam nah ini tiga randa yang sering dominan kita dapat di pada batuk dengan TB nafsu makannya turun saja karena TB ini menghasilkan zat yang menyebabkan seseorang tidak seramakan ya dan nfalfanya oke next kalau ada yang tanya langsung tanya tidak apa-apa ya oke ini TB diabetes ya ini tidak apa sekilas saya cakap bawah semua pasien TB usahakan screening HIV dan usahakan screening diabetes ya karena tadi bisa jadi dia awalnya dorman jadi manifest termasuk yang 10% karena immunocompromise kemudian kemudian pasien diabetes sebaliknya jika Anda identifikasi kalau di negara endomeris Anda screening jangan-jangan pasien diabetes ini kok batuk-batuk jangan-jangan karena TB seperti itu perlu dilakukan pemeriksaan jidala kemudian futurongsen bukan sputum tapi futurongsen kalau pasien yang TB screening diabetes dengan periksa kadar gula gula puasa 2 jam BP antoh di asa itu ada next lanjut pemeriksaan fisik tidak sehat pada paru TB tergantung kelainan di parian kim parunya seperti apa next ya diagnostik diagnostiknya adalah mikrobiologis yang pertama kedua dan ketiga itu diagnosa mikrobiologis futurongsen itu diagnosa nanti kelainan anatomi yang kita bisa lihat pada parian kim parunya kalau yang tiga yang awal itu seks putum dahak paki dan sewaktu BTA kemudian yang kedua jin espet nama lengkapnya jin espet mtb rift mtb rift mtb rift 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 antifin Artinya gene expert. Gene expert ini termasuk pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler, tes cepat molekuler itu bisa untuk mendeteksi. Yang pertama adalah gene expert, yang kedua adalah line property, LPA. LPA, line property. Yang ada di Surabaya atau beberapa wilayah lain termasuk di puskesmas itu gene expert. Jadi skutung ditampung, nanti diproses, dimasukkan dalam cartridge mesin gene expert itu, diproses dalam satu jam paling cepat akan keluar hasil. Apakah MTB-nya positif atau negatif. Kalau MTB-nya positif, apakah ribam bisensitif atau resisten kepada sisi. Berbeda dengan LPA. LPA itu line property bisa mengasang MTB positif negatif. Alatnya di Indonesia setahu saya saat ini masih ada di UI, mikrobuluk DUI. Setahu saya masih ada di sana, di tempat lain belum ada termasuk di Surabaya, belum ada. Nah, line property ini bisa mengetahui selain MTB, juga mengetahui refurbation resistant maupun sensitif. Nah, itu bisa kita lebih cepat menegakkan MTB-R. Karena MTB-R kan multisidra resistant minimal refurbation dan isoniasis bersamaan resistensi. Kemudian yang ketiga, dekorosan mikrobiologis adalah kultur sputum. Kultur sputum ini hasilnya lebih lama. Samplenya sputum, dilakukan kultur, ditanam pas sampai dia cair maupun media padat, boleh dipilih salah satu. Nanti ditumbuhkan, diproses, paling cepat dengan media padat itu bisa didapatkan dengan hasil. Kalau padat itu bisa lebih lama ya, sebandingkan mana media ini cair. Atau sebaliknya ini. Ini kultur akan kita lihat paling cepat hasil 28 hari atau satu bulan. Yang paling lama sampai 2-3 bulan untuk hasil MTB-nya. Kalau kultur dilahirkan dengan GST, drive sensitivity test, ditanam OAT kategori 1, lini 1 maupun lini 2. OAT lini 1 maupun lini 2 ditanam antibiotik tersebut, OAT tersebut. Nanti dilihat mana yang tidak terjadi pertumbuhan. Kalau terjadi pertumbuhan berarti resisten. Dilihat kuman, ditempel, ditaruh antibiotik, dilihat apakah ada lingkaran yang bebas diantara, di luarnya dari antibiotik tersebut. Kalau terjadi ada lingkaran, itu berarti menggunakan antibiotik bisa menghambat kuman MTB, yaitu sensitif. Kalau ditanam di itu, mikobacterium tetang tenang saja di sekitarnya antibiotik, yaitu disebut sebagai resisten. Kuturangsa seperti itu, Anda bisa lihat. Yang khas adalah kalau tipi biasa, tipi simple, Anda harus bisa membaca. Ini ada fibrosis, ada infiltrat. Infiltrat di daerah apek, fibrosis itu infiltrat di daerah apek atau di daerah superior. Bisa di lobos kanan maupun di lobos kiri. Atau bisa jadi di lobos inferior. Baru kanan maupun di kiri, tapi segmen superior. Segmen superior. Itu akan Anda bisa lihat di fisik beratang, di dinding dada belakang. Itu lokasi segmen superior, lobos inferior. Bisa dapat tidak bisa. Pada belakang, jadi selanjutnya bukan di atas. Next. Nah, ini semua di tanya kewatan obatnya. Pernah pengobatan lama, Pak? Masuk lama? Pernah pengobatan yang 6 bulan? Atau pernah dapat suntik? Kokong selama 2 bulan? Setiap hari berturut-turut? Nah, OATK teribuat. Atau pernah minum obat yang warna kencengnya jadi merah. Obatnya lama, kencengnya bisa mengaruh merah. Teribu ambisina. Jadi, identifikasi pasien 1. Pasien yang mempunyai kartu titik BK01-102 yang bisa dilihatkan ke kita bahwa pasien ini pernah mendapatkan 4 ambisina. Itu perlu diindifikasi identifikasi. Ya, lanjut saja. OATK bisa dapatkan kerasis. Ya, minum obat rutin. Bisa di fase ketingkat 1 maupun fase ketingkat 2 dengan sakit. Obat TB pada diapit dan TB non-diapit sama. OAT-nya sama. Yang perlu dikeratakan adalah untuk OAT-nya. Hindari OAT penggunaan sulfonil urea pada pasien dengan diapit. Karena sulfonil urea itu berinteraksi dengan difampisin. Sehingga menyebabkan OAT-nya yang sulfonil urea misalkan gelipan klamit, gelipan pirit. Itu menyebabkan tidak bekerja. Atau di metabolisme lebih cepat. Sehingga jumlahnya di darah akan berkurang. Dikalahkan oleh difampisin. Sehingga efek hipo-glykeminya tidak terjadi. pasien TB diapit itu perlu kontrol gulanya juga. Kalau bisa setiap gulanya dikontrol kadang gula dikepatkan. Kalau asien tinggi di atas 200, uman TB itu makanannya gula. Mesti pun dikasih OAT, kalau dikasih tetap dikasih gula bisa jadi tidak sembuh-sembuh. OAT ini perlu anda ketahui dan mungkin perlu hafalkan. OAT itu dibagi dua. Lini satu, lini dua. Lini satu ini RHZE atau HRZES. Kemudian ini diberikan pada pasien dengan kategori yang sensitif OAT. sementara lini dua diberikan pada titik OAT yang resisten. Ada kategori satu, kategori dua. Lini satu dibagi dua. Kategori satu, kategori dua. Kategori satu diberikan pada pasien kasus TB kasus baru. Sementara kategori dua diberikan pada titik Kambuk, Dropout, atau gagal. Definisinya anda baca nanti. Tidik kasus baru itu apabila tidak pernah mendapat OAT atau pernah mendapat OAT kurang dari 28 hosis. Bukan 30, tapi 28 dosis atau 28 hari. Jumlah update dosisnya nanti tergantung dari tepatan. Kemudian TB Kambuk, apabila dulu pernah pengobatan, terus kemudian dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap. Beda ya, sembuh atau BDA positif, dicek di bulan kedua, bulan kelima, bulan ke enam, BDA-nya negatif. Itu sembuh. Kalau pengobatan lengkap, pertama BDA positif atau tidak ada kita BDA positif atau negatif. Dan di akhir pengobatan, di bulan ke enam, itu tidak diketahui BDA-nya. Positif atau negatif itu disebut sebagai pengobatan lengkap. Tapi dia sudah menjalani pengobatan enam bulan. Nah, itu disebut sebagai pengobatan lengkap. BDA positif atau positif BDA positif extra paru itu pengobatan lengkap. Nah, kambu itu dulu pernah sembuh atau pengobatan lengkap, kemudian pasien batang lagi dengan dengan pencurigaan tipis dan Anda bisa ketahui bahwa hasil BDA-nya mikrobiologisnya Anda dapatkan dengan BDA yang positif. Tanpa didapatkan kalau lagi export, tanpa didapatkan ada resensi OAT. Dropout kalau dia selama pengobatan menghentikan sendiri, dia minimal pengobatan selama satu bulan dan berhenti lebih dari dua bulan. Secara berurut-urut-urutnya. Kalau gagal itu awalnya positif, kemudian sempat negatif, positif lagi. Itu gagal. Gagal pengobatan. BDA-nya positif. Next. Nah, rumusnya lanjut. Nah, rumusnya OAT ini satu, ini OAT-nya 4 FBC, 2 FBC, Anda bisa lihat fase intensif, kemudian fase lanjutannya. Yang 4 FBC diminum tiap hari, yang 2 FBC diminum yang panduan yang terbaru di permain kes itu disebutkan tiap hari. Yang lama itu diminum seminggu tiga kali. Nanti Anda akan bisa lihat perbedaannya. Disebut 4 FBC karena dia mengandung 4 OAT. Ini kan ini satu ya. Ini satu tadi kan HRZES. 4 FBC berarti tanpa setomis ini. HRZE. 2 FBC H dan R. Lanjut. Berarti seperti ini. Oke, ini OAT lini satu, kategori satu, TB baru, kasus baru, rumusnya 2 HRZE, fase intensifnya ditambah dengan fase lanjutan. OAT lini satu, lini dua, Anda harus ingat. Ada fase intensif dan ada fase lanjutan. Semua, semua panduan lini satu, lini dua sama. Totalnya adalah 6 bulan. Kategori 2, TB, kasus dengan pengulangan obat yang 3 kategori tadi. Anda bisa lihat fase intensifnya 3 bulan, lanjutannya 5 bulan. 2 dan 4 di atas dan 2 dan 5 di bawah itu adalah durasi. Yang intensif ditambah 2, yang merah itu ada satu bulan tanpa striptomisi. Dua bulan striptomisi. Anda bisa lihat ada S-nya. Itu fase intensifnya 3 bulan. Jadi 3 ditambah 5, adalah 80 bulan. Fase lanjutan Anda bisa lihat pada satu H pada yang lanjutan perbedaannya ditambah dengan etambuton. Ingat ya, ditambah etambuton. Bukan ditambah 1 selesai seperti itu. Dulu sebelum adanya OAT, ini OAT-nya disebut sebagai kriteria di UTS, Direct Observe Short Cost Treatment. Dulu sebelum pengobatan OAT ini, regimen yang ditemukan, dulu orang pengobatan lebih lama dengan menggunakan obat BOLT, dulu ada namanya PAS, para aminosol isli sakit, itu bisa lebih lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Dengan adanya ditemukan kombinasi ini, maka obatnya lebih pendek. Balik ke atas, naik lagi, naik lagi, ya, oke, lini 1, tidak terus. Nah ini, OAT lini 1, Anda bisa lihat HR, Z, E, S. Dari situ yang paling kuat atau disebut sebagai backbone obat, obat yang utama itu H dan R, ya, H dan R. Apabila H dan R terjadi resistensi, maka itu kita sebut sebagai MDR, multidrack resistensi. Sementara lini kedua, lini kedua, ini backbone-nya, yang utama, yang paling kuat, yang paling poten adalah OAT. oke, untuk lini yang kedua, di resisten obat, itu untuk lini kedua, ada yang paling kuat adalah golongan seluruh quinolon atau contohnya danalifuh moksifloktasin, moksifloktasin, nah itu termasuk lini kedua. Backbone yang kedua dari lini kedua adalah injeksi lini kedua, contohnya kanamisin, kemudian amikasin, dan kapriomisin. Kalau pasien itu resisten di lini kesatunya adalah H dan R disebut ICR. Kalau disertai, ditambah dengan lini kedua, misalkan fluoroquinolone yaitu lixofloktasin, dan dan ya ingat ya, dan kanamisin, jadi ada empat ya, di lini kesatunya HR, di lini keduanya ada fluoroquinolone dan kanamisin itu disebut sebagai XDR, extended drug resistance. Prinsip resistensi yang Anda nanti bisa pelajari, Anda tidak olah dari satu gambar slide ini. Next. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanya. Mau chat boleh, mau langsung buka suara boleh. Next, lanjut. Ini yang direkomendasikan untuk lanjutan setiap hari selama empat bulan. Dulu diberikan seminggu tiga kali. Itu rekomendasi B, yang di luar kotak yang bawah. Yang rekomendasi A, diberikan setiap hari. dengan dosis yang berbeda. Kalau yang rekomendasi B, R, dan H-nya masing-masing 10 mg per kilogram peraturan. Sementara yang di atas rifampisinya 10, isoniasinya 5 mg per kilogram peraturan. Lanjut. Ini adalah dosis yang Anda harus hafal. kalau FDC ini Anda harus hafal bahwa 4 FDC itu nanti dosisnya R-nya berapa, H-nya berapa nanti ada di bawah. Ini adalah dosis kalau FDC Big Dose Combination yang 4 berarti yang merah, yang kuning, yang 2 FDC. Ada 3 FDC? Ada 3 FDC itu pada fase intensif anak-anak. Itu diberikan kandungannya 3, berarti R, H, dan Z tanpa etambutol. Berbeda dengan fase lanjutannya kategori 2. Bisa Anda lihat ya. Kalau 3 FDC itu R, H, Z. Etambutol dihindari pada anak-anak karena menyebabkan neuritis optik. Neuritis optik mengganggu pemandangan, mengandu penglihatan. Kalau anak-anak itu diberikan etambutol, dia sekolah, tidak bisa melihat tulisan yang di depan sekolah, mungkin dia diam saja, tidak komplain, berbeda dengan orang dewasa. Kalau pada pasien dengan diabetes, hati-hati, bisa terjadi, sudah ada gangguan mikroangiupati, dapat etambutol, bisa jadi pasiennya mulai kabur pada anak-anak. Nah itu mereka bisa komplain, berbeda sama anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa lihat, itu cuek saja, sekolah cuek saja, tidak lapor. Dan itu bisa menyebabkan kelainan yang cukup, bisa menyebabkan irreversible gangguan mata-mata. Next, lanjut. Nah ini kandungannya yang Anda harus hafal, yang kedua adalah 4 FDC, itu mengandung H7. ini yang ada 5 Z kemudian 275. Jadi kalau dia pasien ini berat badannya, misalkan next yang yang slide sebelumnya, 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 atas, ya. Nah ini Anda bisa lihat, kalau pasien ini berat badannya misalkan 50, 50 kilogram, ya. Kalau 50 di situ termasuk yang 3 tablet, ya. Nanti kita lihat yang di slide bawahnya, ya. untuk sederhananya saya kasih contoh kasus berat badan pasien adalah 45 kilogram. Ya, 45 kilogram pasien dengan FDC akan mendapatkan 3 tablet FDC. next. Oke, itu jembatan keledainya. Untuk mempermudah kuda Z force, ya, kuda Z, kuda Z, H itu 5, R itu 10, strip Tumi Sini 15, E tampu 12-20, Bira Sini 25. Di situ Anda lihat di dalam tabel ada rentangnya sebenarnya. H 4-6, R 8-12, strip 12-18, kemudian E tampu 12-15-20, Bira Sini 20-30. untuk mempermudah ambil nilai tengahnya, pakai rumus kuda Z tadi, di situ Anda bisa lihat. Contoh saya kembalikan, tadi pasien dengan berat badan 45, dia pasien dengan TB kasus baru, TB paru kasus baru BDA positif. Dapat kategori berapa? kategori 1. Oke, kategori 1. Regimennya Anda berikan FDC, sumusnya apa? Pasien intensifnya? 2 HR Z E 4 HR Oke, kategori 1 seperti itu. 2 HR Z E pasien intensif ya, kita lihat pasien intensif, 2 HR Z E berarti 2 HR Z itu adalah 4 FDC, 7 ya, 2 RFC itu 4 FDC, 2 itu 2 bulan, 2 bulannya 4 HR Z E 4 HR Z itu adalah sama dengan 4 FDC, biasanya kalau Anda mau menggunakan FDC, HR Z dikasih kurung, buka kurung, HR Z tutup kurung, itu disebut sebagai FDC, atau bahasa saya pediting, kombinasi dosis tetap, big dos combination, kombinasi dosis tetap KDT contoh pasiennya 45 kg Anda berikan obat program dengan FDC atau KDT 45 Anda masukkan di situ dengan revampisinya saja deh, Anda lihat 45 dikali 10 berarti berapa? 450 yang bawah ini per kilogram berat badan pasiennya berat badan 45 dikali 10 sama dengan 400 mg per kilogram berat badan dia membutuhkan per hari ini obatnya tadi kan FDC yang di atas tadi kan FDC satu obat FDC 4 FDC itu revampisnya mengandung berapa tadi? Masih ingat? 150 oke good 150 kalau satu tabletnya 150 pasiennya ini butuh revampisin 450 jadi dia butuh berapa tablet? 3 tablet good tinter 3 tablet gampang ya ngitungnya ya tidak usah hitung semua tidak usah H, R, E, Z, E tidak usah ambil salah satu saja boleh H boleh R boleh E boleh Z Anda kalau nanti hitung akan dosisnya akan sama atau mendekati dari FDC yang tadi kalau dia menggunakan 4 FDC 1 x 3 tablet ingat bukan 3 x 1 artinya minumnya langsung 3 tablet 3 tablet dalam durasi yang bersamaan bukan pagi siang malam 3 x 1 bukan tapi 1 ambil 1 durasi kita biasa sering sarankan itu malam hari sebelum orang tidur setelah makan 2 jam turut kosong baru minum obat FDC ini ya baik 4 FDC maupun 2 FDC itu diberikan malam hari mau tidur kemudian dihitung tadi 1 x 3 dosisnya cocok 45 kg pada periode selanjutnya evaluasi pasiennya mendapat pengobatan beberapa bulan ditimbang berat badan ternyata timbangannya misalkan naik drastis jadi 60 kg kita juga harus sesuaikan obatnya dosisnya naik awalnya 3 tablet jadi 4 tablet karena kalau 60 kg dia masuk fase lanjutan misalkan 60 kg 60 anda fase lanjutkan tadi disebutkan dapatnya R sama H 60 kg berarti 60 dikali R nya 10 kg 10 mg per kg berat badan jadi dia dapat 600 600 anda lihat tadi pada FDC R nya adalah 150 berarti 600 dibagi 150 dapat 4 tablet jadi dia akan dapatkan 2 FDC 1 x 4 tablet gampang ya saya tidak menuliskan di layar anda boleh tulis di kertas masing-masing mudah-mudahan tidak sulit ada pertanyaan mungkin ada yang terlewat mungkin perlu saya ulangi saya rasa gampang saya rasa gampang ya next lanjut pilih nah ini tipe diabetes durasi pengobatan sama obatnya sama durasinya sama namun bila tidak terkontrol tiap bulan anda pantau kata bulannya bila tidak terkontrol jadi diperpanjang fase lanjutan jadi 2 FDC nya ditambah revambition sama isoniazine ditambah bisa 3 bulan lebih lama tambutol neurotis optik nanti-nanti isoniazine sering kesemutan maksudnya dapat wati kok rasanya kekuas tangannya tambah vitamin P6 untuk vitamin neurotropik kemudian revambition interaksi dengan sulfonylurea hati-hati terjadi bergeligemi jangan salah ini tidak boleh tidak boleh salah tapi ada DM yang ujian tidak boleh diberikan sulfonylurea tapi dia menuliskan pemberian glibenklamide glibenklamide termasuk pilihannya adalah diberikan insulin atau adi yang lain misalkan metformin atau piblita zone masih diizinkan yang penting adalah mengontrol kadar gila next oke lanjut next ini pemantauannya batu ratus ya oke monitornya yaitu subjektif keluhan pasien tadi kan ada batu ada bedah ada batu darah itu dipantau kliriknya terus kemudian berat badan dilihat setiap waktu kontrol diusahakan timbang badan harapannya bisa naik kemudian cek seputu bulan kedua bulan kelima dan akhir obat nah satu lagi efek samping anda memberikan obat obatnya langsung dipom 4 kali minum 4 4 antibiologik nah kita kira-kira apa-apa terjadi efek samping itu anda perlu hafalkan misalkan rifampicin kalau saya arahkan setiap DM kalau memungkinkan hafalkan masing-masing OAT itu 3 minimal 3 efek samping misalkan rifampicin apa dematuri kencingnya merah apalagi anemia bisa trombositopenia bisa aki bisa apalagi hepatotoxic bisa sambutol efek sampingnya apa anda hafalkan kirazinamid efek sampingnya apa anda hafalkan soniasid hafalkan kriptomisin hafalkan minimal OAT lini pertama kemudian disitu curigai apabila BDA pada bulan kedua atau lima masih positif ini termasuk kategori yang mana kategori gagal atau kategori dropout anda identifikasi usahakan diagnostik yang pertama mikrobiologis dengan gene expert BDA nomor selanjutnya tetapi gene expert anda harus ingat tidak bisa digunakan untuk monitor jadi kalau monitor tetap menggunakan MIR MIR sputum BDA gene expert untuk diagnostik gene expert untuk diagnostik pertama kali apalagi pada pasien dengan ada riwat pengobatan yaitu di panduan permen disarankan nomor satu adalah pengetahuan gene expert kalau tidak ada gene expert nomor selanjutnya baru MIR BDA MIR sputum BDA kultur dilakukan apabila pada pasien dengan ada curigaan resistensi kalau gene expert hanya bisa mengatasi resistensi revampi saja sementara kultur kita bisa menilai DST resistensi terhadap semua OAT lini satu maupun lini dua itu bisa kita ketahui OAT lini satu maupun lini kedua kita ketahui tapi butuh waktu yang cukup lama oke kalau ada kondisi seperti ini rujuk ke senter yang lebih tinggi bila Anda tidak memiliki kabilitas MDR tadi defininya sudah saya sebutkan SDR juga sudah saya sebutkan MDR minimal R dan H bisa disertai dengan OAT lini satu yang lain HRS HRZ HRZ itu termasuk MDR beda sama poliresisten poliresisten sama MDR itu beda poliresisten sama mungkin SDR apabila tadi ada RH ditambah dengan OAT lini kedua yaitu linolon dan tanamisin injeksi lini kedua kalau dari lini kedua hanya salah satu misalkan turpinolon saja atau panamisin saja itu sebutkan pre-SDR MDR ditambah dengan RH residen RH ditambah dengan residen turpinolon evolusasi misalkan itu termasuk pre-SDR atau RH ditambah dengan residen RH ditambah dengan panamisin itu termasuk pre-SDR lanjut ini durasi sesisipan tidak lagi direkomendasi jadi misalkan dapat OAT dua bulan hasil BTA setelah dua bulan masih positif tidak ada lagi sesisipan dulu masih ada sesisipan ya cepatlah dikasih sesisipan dikasih 4 FDC dikasih HRZE satu bulan setelah dievaluasi satu bulan lagi ternyata BTA jadi negatif dan dilanjutkan fase lanjutan dulu sekarang sudah tidak dipakai lagi tidak dikomendasi kalau BTA positif bulan kedua kita curigai jangan-jangan resisten ini dikasih OAT sudah dibom dengan 4 FDC jangan-jangan terjadi resistensi perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan JIN expert maupun sampai dilakukan dengan bulgur lanjut monitoringnya tadi juga lanjut secara klinis komplikasinya macam-macam kalau bisa diobati jawat darah penemotorak bisa nanti nulisnya penemotorak spontan sekunder et causa titik paru evusi pleura nanti mungkin dari keempat hari reput kalau memungkinkan kita diskusi tentang evusi pleura bagaimana membedakan alisab pleura ini transidatif atau eksidatif Anda baca dulu ya terus kemudian ada keteria like Anda baca terus kemudian kalau eksidatif apakah ini lebih ke infeksi akut atau infeksi kronis ataukah kecurigaan kebanasan kemudian MPMA apabila evusi pleura tadi menjadi nanah seleksi sepatunya collapse terus kemudian bisa menyebar hematogen ke organ yang lain termasuk ke otak termasuk ke kelenjar dan lain-lain lanjut next oke ini gambar tibi esra paru ada linfodisi tibi ada spondylitis tibi osteomyelitis kemudian tuberculoma kemudian MPMA evusi pleura Anda bisa lihat gambarnya next ya mencegah penularannya jadi pada orang yang batuk karena tibi ya tentu saja gunakan masker selamat dia masker dengan jendela pencegahannya dengan vaksin PCG next lanjut lagi setiap setiap player diperlikan PCG 7 hari yang lama 7 hari seminggu ya bila batuk jangan lupa gunakan masker nutup ya kemudian olahraga kira cukup hindari rokok tentu saja disi tangan persin konsumsi makanan berkisi next ya ada diskusi penyakit penyakit data demografinya data epidemiologisnya naik turun diabetes mempermudah tipe latihan jadi aktif kejalannya kita pelajari lagi diagnosinya diagnosa mikrobiologis yang diutamakan kemudian futurongsen atau juga pasien yang BDA negatif namun futurongsen dan klinisnya mendukung sebut juga tipi klinis tipi paru klinis radilogis ICD tanya A16 berbeda dengan tipi paru yang BDA-nya positif A15 ya izin bertanya dokter bagaimana manajemen untuk pasien yang mengalami efek samping dari OAT apakah diintikkan diganti atau bagaimana gitu oke pertanyaan terjadinya efek samping perlu dilihat efek sampingnya apa apakah gangguan genjal gangguan liver drug 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 injury atau gangguan alat di kulit atau efek samping yang lain apakah efek samping tersebut efek samping mayor atau minor yang sifatnya kalau mayor harus dihentikan misalkan pasien kategori 2 mendapatkan stilotomisin terus kemudian terjadinya vertigo kembang kesimpangan nah itu harus dihentikan atau pasien dengan mendapat OAT kategori 1 kemudian terjadi alergi kategori 1 atau kategori 2 terjadi alergi sampai stevenson sindrom bisa itu juga disentikan berbeda dengan kalau dia gatel tanpa diselitian merah hanya gatel saja dibadanya setelah mendapat OAT yaitu criteria minor bisa jadi diberikan antihistamin atau diganti regimennya menjadi rotolan yang terpisah bisa jadi obat OAT yang FDC yang FDC yang FICTUS itu ada campuran untuk pencampurnya sehingga menjadi obat FDC tadi yang pasien itu ternyata alerginya terhadap komponen tambahan tersebut BTC itu perlu diidentifikasi yang dimaksud efek samping apa apakah gangguan ginjal kalau gangguan ginjal perlu di-justus mana obat-obat yang mempengaruhi ginjal di-exkresi ginjal itu harus ganti misalkan yang mengganggu ginjal adalah ketambutol dan pirezinamid itu di-exkresi mulai ginjal itu di-justus pada pasien lebih baru kemudian BTC positif lewat lain-lain tidak ada komponen tidak ada dikasih OAT ternyata kreatifnya meningkat di-identifikasi wah ini mungkin kecuriganya dapat dari OAT OAT yang mengganggu ginjal di-stop misalkan dapat di-stop 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 dan beras dinamid durasi di-stop intermittent boost seminggu tiga kali sementara efamilisin isoniasi diberikan setiap hari misalkan pasiennya dengan kakak kodidua dapat striptomisin ya sudah striptomisin dibuat teruskan karena misalkan terjadi peningkatan kreatinin ada gangguan ginjal dihentikan pada pasien dengan gangguan misalkan efek samping liver terjadi SQT-SGBT-nya meningkat mualmuntah mualmuntah SQT-SGBT-nya meningkat lebih dari tiga atau sampai lima atau lebih dari lima kali dengan peningkatan pilih rubin lebih dari dua total lebih dari dua nah kita curigai setelah dapat waktu beberapa waktu terjadi peningkatan nilai tersebut tanpa ada kecurigaan yang lain misalkan tidak ada kecurigaan hepatitis akut nah itu kita bisa menduga kemungkinan penyebabnya adalah drug injury atau DIH drug injury hepatitis yang itu harus di-adjust mana yang tidak bisa diberikan yang mengganggu liver yang hepatotoksik makanya tidak harus sapal mengerti tadi efek sampingnya apa saja pirazinamid yang paling hepatotoksik hindari tidak diberikan ifampicin isoniazid hepatotoksik harus diidentifikasi apakah pada pasien ini R dan H hepatoksik pirazinamid pasti di-stop betul tidak hepatotoksik bisa diberikan kata laksananya pada pasien-pasien dengan gangguan drug injury hepatitis awal pemberian OAT 4 FPC dihentikan di-stop kalau memang TB-nya mengancam nyawa berat bisa digantikan dengan OAT yang lain pilihannya pilihannya bisa diberikan misalkan glopulukunolon levo atau diberikan ofluxacin 2x400 atau levo ofluxacin 1x500 glopulukunolon yang dicatangkan untuk kategori 2 untuk lini kedua terus kemudian diberikan etambutol kemudian diberikan dengan tambahan streptomisin nanti perlu adanya desensitisasi pemberian OAT Anda baca nanti di permen ada itu detailnya saya merangsang saja Anda untuk membaca next pertanyaan cukup jelas atau ada klotifikasi dokter izin bertanya untuk yang monitoring BTA pada pasien baru sama pasien pengobatan ulang itu bagaimana saya baca saya kurang paham seperti itu oke kalau pada kasus kategori baru kan pasiennya dapat waktu 6 bulan fase intensifnya 2 bulan fase lanjutannya 4 bulan fase pertama untuk kalau kategori 1 kasus baru pertama kali sebelum pengobatan kan dicek BTA nya diagnostik diagnostik didapatkan dengan hasil BTA yang positif BTA positif nah itu konklusif sebagai tipi paru kemudian setelah dikasih OAT 2 bulan fase intensif dicekkan BTA bulan ke 2 hasil BTA nya keluar hasil negatif dikasih OAT fase lanjutan 2 FDC 2 FDC diberikan selama 3 bulan diberi pada bulan ke 5 kan total bulan ke 5 2 bulan fase intensif terus kemudian 3 bulan fase lanjutan bulan ke 5 cekkan BTA 1 bulan sebelum akhir pengobatan 1 bulan sebelum akhir pengobatan 1 bulan akhir pengobatan akhir pengobatan itu dicekkan hasil negatif diberikan OAT fase lanjutan 1 bulan lagi bulan ke 6 total bulan ke 6 cekkan BTA lagi SP kalau hasilnya negatif pasien tersebut dinyatakan sebagai pengobatan sembuh karena hasil kita dapatkan hasil BTA nya berubah konversi awalnya positif negatif pada kategori 2 kategori 2 kan tadi total 8 bulan fase intensif 3 bulan fase selanjutannya ditambah 5 bulan pada kategori 2 pertama diagnostik diperiksa diperiksa diperiksaan eh maaf dilakukan sebutum sebutum hasil PTA positif konklusif diperiksaan diperiksaan dikasih OAT kategori 2 dapat scripto juga 2 bulan dicekkan BTA di bulan ke 2 bulan ke 3 bulan ke 2 bulan ke 2 dicekkan kemudian dilihat ternyata hasilnya negatif ditambah 1 bulan tanpa striptomisin 4 FTC kemudian diganti dengan fase lanjutan di 1 bulan sebelum akhir pengobatan itu dicekkan lagi di bulan ke 7 dicekkan lagi BTA kemudian di akhir bulan ke 8 dicekkan BTA lagi BTA tadi beberapa kali negatif bulan ke 2 bulan ke 7 dan bulan ke 8 negatif pasti diadakan sembuh namun apabila kategori 1 atau 2 di bulan ke 6 tidak bisa dilakukan cek sebutum BTA misalkan pasien sudah tidak batuk itu tidak bisa luar kita dicapkan pemeriksaan BTA kita tidak punya kategori BTA sehingga kita nyatakan pasien sudah menjalani pengobatan kategori 1 6 bulan atau 8 bulan kategori 2 kita nyatakan sebagai pengobatan lengkap menjalani program pengobatan lengkap OAT 6 bulan atau 8 bulan sesuai kategori jelas untuk yang dinyatakan gagal itu pada pemeriksaan bulan keberapa ya dokter terima kasih disebut sebagai kategori gagal apabila kalau kategori 1 paling cepat bulan ke 5 bulan ke 2 terus kemudian paling cepat bulan ke 5 atau bulan ke 6 bulan ke 6 kalau di definisi itu bulan ke 5 kalau bulan ke 5 masih jadi positif awalnya positif bulan ke 2 negatif wah dianggap berhasil nih ternyata bulan ke 5 positif lagi itu gagal gagal pengobatan sudah menjalani pengobatan hampir selesai di bulan ke 5 lah kok positif lagi itu gagal kalau gagal langkahnya adalah pasien dicurigai sebagai pasien dengan kecurigaan resistensi OAT anda hafalkan nanti ada 9 kriteria TB resistensi obat kita curiga pasien dengan TB MDR ada 9 anda harus hafal urutannya itu tidak boleh terbalik misalkan saya ambil dari yang terbawa kategori 9 apa ada di permain ke situ nanti anda baca di buku aja dibaca apa kategori 9 pasien infeksi TB Anda sudah punya buku ini semua buku aja paru sudah punya ada dokter ada oke anda baca anda baca di situ anda baca di situ cari kategori kriteria tersebut itu di TB yang lain urutannya juga tidak boleh terbalik tidak boleh terbalik kategori 1 kategori 2 kriterianya kriterianya tidak boleh terbalik oke terjawab oke ada pertanyaan sama-sama lagi pertanyaan mungkin kita akhiri untuk sesi hari ini kalau anda dapat pertanyaan dokter mohon izin bertanya untuk pasien yang dicuri gaya TB tapi tidak ada tapi tidak ada gejala TB tadi saya kan offline paru dokter jadi ada pasien yang dicuri gaya TB tapi tidak ada demam sama batuk sebelumnya dalam satu bulan terakhir tapi pasiennya ada hematoflidoponimor toraks dokter tapi dokternya disana curiga ke arah TB dokter kenapa oke pertanyaan bagus bisa enggak pasien TB paru itu sorry pasien TB itu tidak ada kelainan di parentim dokter terdengar oke tidak ada kelainan di parentim tetapi kelainannya di pleura bisa enggak bisa bisa kan bisa itu bisa jadi pasien itu parentimnya bersih bukan pada benkimnya parentimnya oke tetapi kumanya tadi masuk ke pleura sehingga terjadi locus minor disana pasiennya mungkin ada pleuresi pleuritis TB produksi produksi cairan kemudian produksi cairan tadi jadi eflusi pleura terus kemudian menyebabkan ada fistel di pleura sehingga terjadi udara bebas hubungan udara bebas antara rongga luar dengan rongga pleura sehingga terjadi fluidopneumotorak sekarang tugasnya adalah bagaimana membuktikan fluidopneumotorak yang tadi dicurigai mungkin karena TB membuktikan oh ini karena TB bisa dipahami ya fluidopneumotoraknya ini karena TB nah itu tugasnya disitu bagaimana bisa meyakinkan oh ini fluidopneumotoraknya sekunder karena TB bukan karena penyebab lain nah tugasnya disitu itu nanti kita bahasin di hari ketiga ya tentang penyakit pleura kita bisa ambil sampel cairan pleuranya terus kemudian dikirim ke laboratorium di cek analisa cara pleura nanti kita lihat kriteria like transsulat atau ekssulat tentu saja kalau karena TB infektif dia ekssulatif kemudian Anda bisa lihat mana yang dominan apakah PMN atau MN yang dominan kemudian glukosanya seperti apa Anda perlu cekkan juga ada tes ada tesnya naik di atas cutoff yang menyebabkan cutoffnya 35 ada yang 40 gitu ya dan sebetulnya 35 di atas 35 ada tes 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 penyelitian 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 boleh cerita silahkan halo suara saya dengar barusan terdengar dokter oke yang tadi tidak terdengar sama sekali yang terakhir yang terakhir dokter setelah ada tes itu tidak terdengar oke setelah ada tes Anda perlu meyakinkan mana ini penyebab dari flu penemotoraknya ya apakah dari TB ataukah non-TB itu yang perlu Anda yakinkan seperti itu ya oke ada lagi yang offline tadi ada yang offline mungkin mau diskusi silahkan ada temuan kasus yang Anda masih bertanya ini kira-kira apa boleh disampaikan di sini dokter berarti pasien yang tadi itu tidak berpotensi menularkan ya dokter atau baik kalau dari pelajari bahwa kalau TB BTA negatif ya itu tidak menularkan ya karena menularnya lewat droplet misalkan pasien dengan levadilis TB ya itu tidak menularkan kalau tidak ada TB parunya kalau cairannya tadi tidak sirus tapi hemat itu bagaimana dokter oke kalau hemat itu ya kita perlu cari apakah aset dan pasien tersebut biasanya kalau dia evusiflera hematogenes yang berwarna merah ya itu kita ceritai mungkin penyebabnya dari petastase kalau pasien dengan TB evusiflera TB evusiflera atau kita sering dapatkan adalah warnanya kuning keruh ya disertai dengan adanya ada kekeruan di kairannya yang tidak bening terus kemudian bisa jadi ada ada jaringannya yang kotor di dalam ini TB-nya oke lagi sampun dokter terima kasih dokter oke cukup ya yang lain tidak ada pertanyaan kalau ada pertanyaan bisa dikumpulkan besok mau jam berapa